Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, bersyukur kita dengan segala kuasanya yang sungguh besar, diberikan kepada kita waktu untuk menikmati hari ini, dan berjumpa pula dalam pelayanan kita di hari ini, karena itu marilah Bapak Ibu Saudara-saudara siapkan hati kita menyambut berkat firmannya, dan mari kita mengangkat pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahamu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemur, Bawa persembahamu, bawa dengan suka, bawa persembahamu, ranga sukacitamu, bawa persembahamu, ucaplah syukur. Bersembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar pekerjaannya makin nyatakanlah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, Bawa persembahamu, Bawa persembahamu, Bawa persembahamu, Ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami panjatkan kepada Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan yang telah Tuhan berikan bagi kami semua, terlebih anugerah kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan, sehingga kami pun boleh menikmati hari yang baru dengan kekuatan dan kesehatan yang telah Tuhan berikan bagi kami semua. Dan saat ini ya Tuhan, kami pun mau mengisi kehidupan kami dengan firman-Mu, tuntunlah kami semua dengan hikmat, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan tentunya biarlah firman-Mu akan terus berakar, bertungguh, dan berbuah dalam kehidupan kami sekalian. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita di saat ini terdapat dalam kejadian 8 ayat 21 hingga ayat yang ke-22. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan meminasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Tema perenungan kita di saat ini, Persembahkanlah Hidup Yang Berbau Harum. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hidup kita adalah persembahan diri yang harus selalu kita berikan kepada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam Roma 12 ayat yang pertama, Firman Tuhan berkata, Karena itu, Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Karena itu, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan dan sesama, bukan untuk kepentingan dan juga kenyamanan diri kita sendiri. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Dalam perenungan kita di saat ini, Nuh memberikan persembahan yang berbau harum kepada Tuhan Allah. Nuh memberikan korban setelah beberapa bulan bumi dilanda airba, Allah kemudian mencumbau harum dari persembahan Nuh yang telah ia persembahkan. Karena Allah melihat semangat yang dimiliki oleh Nuh, sehingga itulah membuat Allah melembutkan hatinya, dan Allah kemudian berjanji untuk tidak lagi menghukum dan tidak pernah menenggalamkan dunia lagi. Bahkan dikatakan dalam firman bahwa, Dan aku tak akan meminasakan lagi segala yang hidup. Bumi beserta isinya dengan airba seperti yang dilakukannya sekalipun yang dilakukan manusia jahat di mata Tuhan. Dan saudara-saudara, Lewat firman Tuhan kita di saat ini, Marilah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, Kita memberi hidup kita untuk selalu menyebarkan keharuman nama Tuhan Allah Dengan memberikan persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Membawa keharuman lewat setiap pribadi kita, Perbuatan kita, Tutur kata kita, Kapanpun dan dimanapun kita berada. Bahkan lewat setiap berkat-berkat yang telah ia anugerahkan kepada kita, Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya, Lewat apapun itu, Untuk kita bisa menunjang segala tugas dan tanggung jawab pelayanan yang telah kita lakukan. Dan terlebih, Janganlah kita biarkan hidup ini diselumuti dengan bau pusuk yang tidak mau untuk menyenangkan hati Tuhan Allah, Yaitu dengan tindakan yang jauh dari firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami sembah dan kami muliakan, Terima kasih untuk tuntunan Tuhan lewat perenungan di hari ini, Dan oleh karena itu kami akan percaya kami semua pasti akan diberkati oleh Tuhan, Untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Lewat setiap hidup yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Dan kami akan percaya pula, Tuhan akan terus membekali kehidupan kami, Dengan curahan roh kudusmu, Agar kami dapat melakukan hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan, Lewat setiap perjalanan kehidupan kami, Lewat apa yang akan kami lakukan dan kerjakan di sepanjang hari ini, Kami akan percaya, Semuanya akan Tuhan tuntun, Berkati, Memampukan kami semua, Sehingga kami pun boleh merasakan, Segala berkat Tuhan yang sungguh mengalir dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang selalu setia mengikuti perenungan kita di hari ini, Dan marilah kita selalu memberikan yang terbaik, Hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom, Damai di hati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.